hai 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 oke mabri balik lagi gua bakal mau ngasih tahu buat masalah anjay selalu ada masalah jadi kayak apa namanya ini namanya skebimide Hai remetrin 5% ini krim ya krim untuk mengobati dan mengatasi infeksi skebius atau gudik kelek banget ya tapi emang nih bener-bener buat skebius kebius tuh kayak bentol-bentol lo tau kan bentol-bentol kayak orang bilangnya biduran lah kalau dibilang pokoknya lu bakal tahu dah pokoknya nanti gua coba kasih lihat deh di foto di mana thumbnail kalau ingat jadi skebimide ini tuh contohnya kayak gue nih bentol nih misalnya bentuk kayak gini nih ini udah bekas bentul nih jadi merah gitu kayak ruang gitu ya bentul itu ada yang bentul gede banget nih misalnya segini nih gedenya tuh ada yang kecil doang tapi banyak ada yang ngumpul gede buat bentulnya segini jadi kalau dibilang bukan gudik sih kalau gue bilang cuma gua enggak tahu tapi itu dari kutu kasur tungau fungau kayak gitu ya enggak biar lo lo pada tahu aja kan enggak usah pada noradah jadi ini obatnya nih obatnya ini gua bakal ngasih tahu sedikit aja dikit nih dalamnya untuk harga ini kita lihat dulu ya apa sih Hai ini pokoknya harus taruh di apa sih ada nama gua lagi ada netonya ininya enggak jelas ini dari Bogor Hai nah ini tuh buat harganya tuh kelihatan enggak nah ini nih harganya tuh harganya 105.000 harganya lumayan mahal ininya tiga tahun atau empat tahun tiga tahun empat tahun Allah Oke kita langsung buka aja dalamnya kayak gimana sih ini harga apa namanya krim buat gatel gitu ini dalamnya petunjuk penggunaan ya belakang nggak ada cuma ini dong tuh skebimai buat skebius skebius itu pokoknya dari kutu kasur bakteri ya bakteri bukan virus pokoknya bakteri-bakteri bukan siapa virus kayaknya bakteri dah infeksi skebius kita langsung aja baca ini merupakan ini ini spektrum rambut dada 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 tuh tungau dia tungau dia tungau kutu rambut kutu badan pokoknya semuanya nih dinding saya blablabla baca sendiri permetrin hasil metabolisme indikasi skebius kontradiksi terhadap permetrin terus cara pemakaiannya tuh krim digunakan untuk sekali pemakaian oleskan skebimai krim merata ini semua seluruh tubuh sampai ke jari-jari kaki telinga semuanya segala macam sampai bokong pemakaiannya lamanya tuh 8 jam 8 jam tuh sampai 12 jam ya 10 jam juga nggak papa pokoknya minimal buat 8 jam paling lama 12 jam di malam hari pas lu lagi tidur sebelum tidur ya dicuci dan keesokan harinya baru mandi terus skebius merata gejala blablabla menghilangkan nah efek sampingnya nih efek sampingnya agak panas sedikit gue menurut menurut gue nggak panas sih kayak panas terus tiba-tiba langsung dingin gitu kayak cool gitu mentol kalau menurut gua terakan menghilang sendiri itu gitu Nah ini penggunaan pada wanita hamil menyusui diketahui keamanannya aman digunakan pada bayi bayi usia dua bulan Oke langsung aja kita buka anjay bukain nih sama neton gue 30 gram ya kalau ada yang lebih kecil lagi harganya 70 ribu atau 50 ribuan gitu paling 15 gram kemungkinan nih kita lihat ya dalamnya nih tuh dia bener-bener krim ya biasa co keluar lah mudebah Oke gitu ya keluar beneran ya pokoknya kayak gini tuh oke bentuk krimnya langsung tutup aja ya Nah gua nggak pakai gua udah pernah pakai jadi 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 ini tuh waktu pemakaiannya lu misalnya pakainya seminggu sekali udah seminggu sekali aja nggak usah dua tiga kali dalam sehari udah sekali maksudnya dalam seminggu jadi tujuh hari pemakaian cuma sekali doang terus minggu depan baru pakai lagi kalau masih kayak gitu lagi terus minggu depannya lagi baru pakai lagi kalau lu pakai sering-sering malah berbahaya karena obat keras udah tanda lambangnya Kak kayak gitu oke jadi menurut gua nih lumayan recommended buat lu yang biduran-giduan segala macem tapi olesin ke seluruh tubuh nah setelah itu abis lu pakai ini kan abis paginya kan lu mau mandi tuh baju lu sempak semuanya segala macem yang lu pakai itu lu rendem di air panas bener-bener yang mendidih mau spray juga bantal semuanya lu rendem selama tiga hari sebelum lu kena atau sesudah lu kena pokoknya lu rendem itu pakaian lu di air panas kalau lu nggak rendem lu udah pakai gini besok lu pakai baju lu cuma dijemur doang terus lu pakai lagi kemudian harinya ya tetap aja masih ada tungau kutu kasur karena dia matinya itu kena kena air panas gitu mati dan dia hidup di apa namanya dipakaian atau di benda gitu-gitu selama tiga hari oke jadi lu harus rendem itu setelah lu mandi jadi lu ulangin selama seminggu itu lu rendem terserah lu terus ke minggu depan kalau masih gatel segala macem lu pakai lagi nih terus kalau emang lu udah nggak pakai udah nggak gatel lagi udah clear berarti udah keluar semuanya jadi thank you buat menurut gue nih recommended but cuma emang harganya agak mahal ya kalau mau sembuh ya keluarin duit dikit lah ya kan please dah bye